Intro Elkan Bagot kembali menjadi sorotan setelah dia mampu mencetak gol kembali saat Gillingham menghadapi Barrow pada Sabtu 22 Oktober 2022. Dalam laga ini Elkan Bagot dinobatkan sebagai pemain terbaik karena dia mampu menyelamatkan Gillingham dari kekalahan. Dalam laga sebelumnya Elkan Bagot juga mampu mencetak gol penyeimbang kedudukan saat Gillingham bersuah dengan Stephen H. pada 15 Oktober 2022. Dia sudah bermain 17 kali untuk Gillingham di semua ajang dan sudah mencetak 2 gol. Mampu tampil apik bersama Gillingham, lalu sebenarnya seperti apa kisah dan perjalanan karir dari Elkan Bagot? Berikut ini informasinya. Elkan William Thio Bagot adalah pemain tim nasional Indonesia yang lahir di Bangkok, Thailand pada 23 Oktober tahun 2002 atau saat ini usianya baru 20 tahun. Ayahnya adalah orang Inggris, sedangkan ibunya adalah orang Indonesia. Ayah dan ibu Bagot pernah bekerja di Singapura, kala itu ayahnya bekerja di bidang jasa, sedangkan ibunya bekerja di rumah sakit. Setelah kakaknya Elkan Bagot lahir, akhirnya mereka berpindah ke Thailand, dan di Thailand lah Elkan Bagot dilahirkan. Elkan Bagot memulai karir sepak bolanya bersama Ipswich Town, hingga saat ini dia masih berstatus sebagai pemain Ipswich. Namun, di musim 2022-2023, dia dipinjamkan ke Gillingham, yang merupakan tim yang berada di kasta keempat Liga Inggris, demi mendapatkan menit bermain yang cukup. Sedangkan kontraknya di Ipswich, akan berakhir pada 30 Juni 2025. Untuk karir tim nasionalnya, Elkan Bagot memilih Indonesia sebagai tim yang dibelanya. Bahkan, dia menentukan keluarga negaraannya itu, saat dia masih berumur 17 tahun. Kala itu, setelah mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama Ipswich, dia bersama kedua orang tuanya mencoba mengirimkan email ke PSSI, agar dirinya bisa ikut membela tim nasional Indonesia. Namun, kala itu dari pihak PSSI, tidak ada yang meresponnya. Meski dia sempat ditawari untuk bergabung dengan tim nasional Thailand, namun dia tetap ingin membela tanah kelahiran ibunya. Selain darah Indonesia yang dimilikinya, diketahui dia juga dibesarkan di Indonesia, sebelum akhirnya ikut berpindah dengan orang tuanya ke Inggris. Gagal dengan cara pertama, akhirnya Elkan Bagot mencari agen yang bisa menghubungkannya dengan PSSI. Dan dengan cara inilah, akhirnya dia berhasil dipanggil oleh tim nasional U20, yang akan berlega di Biala Dunia U20 tahun 2021. Namun, karena adanya pandemi di tahun 2020, akhirnya Biala Dunia U20 harus diundur sampai tahun 2023, yang membuatnya akhirnya dimasukkan ke tim nasional senior, dalam ajang Biala AFF dan kualifikasi Biala Asia. Sejauh ini, Elkan Bagot mampu tampil 12 kali bersama tim nasional Indonesia, dan sudah mencatatkan 2 gol untuk tim nasional Indonesia. Terima kasih telah menonton!